Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to MGMP Bahasa Inggris Bantul Today, we are going to study about our material It is about simple present tense for grade A And for kepentensi dasar, research carefully in this text Watch the pictures and what is the difference between two sentences below The first is, Anita eats a cake today The second is, Dea and Raka eat the cakes today Jadi, untuk perbedaannya yaitu ada di dalam kata kerjanya Yaitu, di eat yang ditambah dengan huruf S Untuk contoh pertama, kenapa eat ditambah S? Karena subjeknya adalah Anita yang merupakan nama seseorang Dan itu single, maka kata kerja ditambah dengan S Sedangkan contoh kedua, subjeknya ada dua yaitu Dea dan Raka Karena jamak atau plural, maka kata kerja tidak ditambah dengan S And today, the purpose we are studying is To study about simple present tense And the definition is Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan fakta atau kebenaran notelak Dan simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa sekarang And the purpose of simple present tense adalah Satu, bisa untuk menyatakan kebenaran mutlak Yang kedua, untuk menyatakan kebiasaan atau habit Yang ketiga, untuk memberikan perintah atau petunjuk Dan yang keempat, untuk menyatakan jadwal yang sudah pasti The example is The sun rises in the east Ini merupakan kebenaran mutlak bahwa matahari terpi dari barat The second is I always get up at 5 o'clock in the morning Ini merupakan kebiasaan bahwa saya selalu bangun jam 5 pagi The third is Cut the banana into two pieces Ini menyatakan bahwa perintah untuk memotong pisang ke dalam dua bagian The fourth is Tomorrow morning, Miss Diana adds an hour for math lesson Besok pagi Budiana akan menambahkan jam di pelajaran matematika Dan ini jadwal sudah pasti At the verb of time Keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple present tense Keterangan waktu always, usually, often, sometimes, rarely, or seldom, hardly, never, and every Keterangan waktu always, usually, often, sometimes, dan lainnya digunakan setelah subject Sedangkan untuk every Plus Kata yang menunjukkan waktu Digunakan setelah object Let's see the formula Untuk yang pertama yaitu kalimat positif Yang pertama rumusnya adalah Subject Plus verb 1 Tambah S atau ES Plus object Plus add a verb Yang kedua Subject plus to be Plus komplement Yang berisi noun Atau adjective Atau kata-kata rangan Untuk yang kedua Kalimat negatif Rumusnya adalah Satu Subject Plus do atau does Plus not Plus verb 1 Plus object Subject Plus add a verb of time Yang kedua Subject Plus to be Plus not Plus komplement Yang berisi noun Atau adjective Atau kata keterangan Yang ketiga yaitu Yes or no question Rumusnya adalah Do atau does Plus subject Plus verb 1 Plus verb 1 Plus object Plus add a verb Dan tanda tanya Untuk yang berikutnya WH question Yaitu What Where Why When Who and how Plus do Atau does Plus subject Plus verb 1 Plus object Dan plus add a verb Dan tanda tanya Khusus untuk pola kalimat positif Untuk subject He Si It Dan nama seseorang Kata kerja Kita perlu mendambahkan S atau es Sedangkan Untuk subject I You They Dan we Untuk kata kerjanya Tidak perlu ditambah dengan S atau es The example Are Do we usually Goes to school By bus Do we Biasanya Pergi ke sekolah Dengan peace They always play basketball In New York In afternoon Mereka selalu bermain basket Di lapangan Di siang hari Mother Oven cooks Fried rice In the morning Ibu Sering masak Nasi goreng Di pagi hari Let's practice Ayo lengkapi Kalimba di bawah ini Dengan bentuk Kata kerja yang tepat Sesuai dengan Kata kerja Dalam kurung Terima kasih kerana menonton! 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 Ei